Hari ini Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkampanye di Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Ganjar menyambangi pasar Loa Kulu, memantau harga sejumlah komoditas. Di pasar, Ganjar mendengar keluhan dari para pedagang dan warga yang mengeluhkan harga cabai dan kedelai yang masih tinggi. Ganjar juga menanggapi kritikan Cawapres nomor urut 2, Gibran Akabu Mingraka, soal fasilitas SMK di Jatang. Ganjar mengaku senang dengan kritikan tersebut dan menanti pertemuan dengan Gibran saat debat Cawapres. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya, kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan. Dan kebetulan ketika konsorsium itu dibuat, saya ikut bersama beliau. Saya dan Mas Gibran bareng untuk menyusun itu dan beliau itu orang sangat kreatif, hebat gitu. Jadi anak muda penuh dengan kreatifitas gitu ya. Dan tentu bisa membantu, membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Dan tentu bisa membantu, membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan.